Tangis Nikita Mirzani pecah saat tahu Antonio de Dola meminta kembali cincin nikah senilai Rp 700 juta. Tak hanya itu Nikita Mirzani akui sakit hati atas perlakuan suaminya tersebut yang meninggalkannya begitu saja. Tak seperti biasa, Nikita Mirzani begitu histeris mengingat perlakuan Antonio terhadapnya. Terlebih selama ini, menurut Nikita dirinya sudah memberikan support maksimal agar sang suami bisa menghasilkan uang dan terhindar dari cemohan orang. Nikita Mirzani juga ingin Antonio de Dola menggarap bisnis yang dimodali olehnya. Namun tak pernah terwujud. Menurut Nikita, pria asal Jerman itu selalu malas dan tak melakukan apapun. Sebelumnya, Nikita Mirzani akui telah dinikahi Antonio de Dola pada 22 Januari 2023. Pengakuan Nikita Mirzani tentang pernikahannya dengan Antonio de Dola ini diunggah di media sosial Instagram. Nikita Mirzani juga mengunggah foto akad pernikahannya dengan pria yang akrab di sapanya Tony tersebut. Namun, setelah menyebutkan tentang kabar pernikahannya, Nikita Mirzani mengatakan bahwa suaminya telah meninggalkannya. Menurut perempuan yang akrab di sapa Niki tersebut, suaminya tersebut pergi dari rumahnya setelah bertengkar besar seminggu lalu. Saat pergi dari rumah, Tony membawa barang-barang Nikita Mirzani berupa gelang dan kaus miliknya, serta baju adiknya. Antonio de Dola tak terima dituduh Nikita Mirzani sang istri siri mencuri gelang perhiasan miliknya. Mengaku jika gelang tersebut pemberian Nikita Mirzani, Antonio de Dola lantas menceraikan wanita akrab di sapanya tersebut. Talap perceraian dimuat Antonio de Dola dengan mengirimkan pesan WhatsApp ke Nikita Mirzani. Hal tersebut diketahui dari postingan Antonio de Dola di akun Instagramnya. Antonio de Dola mengirimkan pesan dengan menggunakan bahasa Inggris. Nama saya Antonio de Dola dan saya menceraikan kamu Nikita Mirzani sekarang, ini artinya kita tidak lagi menikah, dan kamu bebas memulai kehidupan baru, untuk kedepannya. Sebelumnya, Antonio de Dola juga memberikan klarifikasi terkait tudingan Nikita Mirzani soal mencuri gelang. Ada pun inti dari klarifikasi Antonio de Dola membantah dirinya telah mencuri. Lantaran Antonio de Dola merasa gelang perhiasan tersebut sudah diberikan Nikita Mirzani. Pasalnya, Antonio de Dola yang dulu pernah bekerja sebagai polisi di Jerman tak akan melakukan tindakan pencurian. Ia pun menjelaskan jika gelang itu sudah dipakai olehnya setiap hari dan hal itu terlihat pada tayangan YouTube Nikita Mirzani. Antonio de Dola bingung, baginya tuduhan Niki terhadapnya merupakan genderang perang dan ia pun siap meladeninya. Terima kasih telah menonton!